Halo, selamat datang kembali di channel saya, Daryan Waroq Channel yang menginspirasikan dari kegebutan menjadi kesuksesan Anjay, slebel Pada kali ini saya akan mereview jajanan yang selalu ada di depan rumah saya Bagaimana jajanannya? Mari kita lihat Dan ini juga request dari Sultan Ebi Jankis Jankis, aslinya dari Purwakarta, kota Belanda Oke, fotonya di taro gimana ya Oke, langsung saja Ini adalah bancang yang bersegi panjang atau seling dinamakan apa ya ini Guras Makanan khas Sunda yang fenomenal Dan Kono katanya ini Dari bukusnya saja Dari daun pisang katanya ya Apakah ini benar? Dan ternyata benar ya Ini dari daun pisang Produk ini memakai dua lembar daun pisang ya untuk bungkusnya Dan ini lihat kita ke dalamnya Ini ada semacam bungkusan nasi ya Oh di dalamnya ada oncom ternyata Mari kita lihat oncomnya Kita bukus lagi saja ya Buat nanti siang Selanjutnya adalah bacang Ini foto Ebi nya Bacang ini Ini dibalut dengan daun pisang Konon faktanya Ada oncom di dalamnya ya Apakah ini benar? Kita buka ya Dari segi penampilan ini Unik ya Segitiga Ini dikemas dengan tangan ya Tanpa Bantuan robot Atau jin Dan tidak ada merek disini Pisangnya ada Mari kita buka saja Oh ternyata benar ini dari daun pisang ya Coba kita lihat Apakah benar di dalamnya ada oncom Ternyata benar guys Oncom Ini oncomnya terbuat dari Oncom Sudah kita lipat lagi as saja ya Karena Waktunya Sangat mepet sekali Beginilah bentuk bacang ya Amita bacang Biasanya disini ada logo ya Cuman Karena dadakan ini Segini saja Ini awet Dua atau tiga tahun juga Oke selanjutnya ini ada Ini Apa ya Sate Pejit Ini adalah Sate usus ya guys Dibalut dengan tarigu Mari kita Oh ini legat sekali ya Ini ditojos pakai lidi ya Eh tusuk sate guys Dan digoreng preminya Amaging sekali ini ya Seperti ini bentuknya Oke next selanjutnya Ini ada bala bala Sering disebut dengan bakuan Ini di Jakarta Mari kita lihat isinya ya Ada tarigu Engkol dan wortel Ini sehat sekali Buat anda Apalagi banyak minyaknya gini Dan ini Bentuknya Lope Lope yang terbelah Tret Tret Udahlah Selanjutnya Selanjutnya Ini ada apa ya Ini Karoket Karoket rudal Ini ya Ini dibalut dengan Kulit lumpia Dan ada Mie nya guys Ada wortel nya juga guys Oke mantap sekali Ini jeruah nya Aduh Nieler sekali Ini juga ada Serot-serot minyak Yang cepel Ini mie nya Sekitar Satu sendok Kalau dimakan Pakai cengek Ini Mantap banget guys Dan ini adalah Bonusnya Yaitu Minyak Lotion Biasanya Saya suka Dibalurkan Ke tangan Gini ya Biar Bagus Katanya Empat tangan Loret Gak perlu Beli handbody Atau Memutih lagi Ini Cukup Pakai minyak Dari gorengan Gini saja Oke Sekian dari Saya Review Ini atas permintaan Sultan Ebi Ya Sultan Ebi Janku Belasang dari Perwakarta Belanda Ini fotonya Sungguh gagah Sekali ya Maka Kopea Duster Sama Samurai X Saja Ini Dipoto pada Tahun Seribu Seribu Seribuan Apapun Ini adalah Putra dari Purwakarta Jangan lupa Subscribe And Like And Comment Cikidot